Polres Tasik Malaya Kota merilis kasus kejahatan tindak pidana pembuatan dan peredaran uang palsu di halaman Mako Polres Tasik Malaya Kota Rabu Pagi. Polisi berhasil mengamankan dua pelaku beserta beberapa barang bukti berupa 214 lembar uang palsu dengan nominal 50 ribu rupiah. Masing-masing pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Kasus tindak kejahatan pembuatan dan peredaran uang palsu yang terjadi di Kejamatan Kadipaten Kabupaten Tasik Malaya beberapa waktu lalu berhasil diungkap jajaran Polres Tasik Malaya Kota di halaman Mako Polres pada Rabu Pagi. Kedua pelaku masing-masing berinisial HS dan AP merupakan warga Kejamatan Kadipaten berhasil dirimkus polisi setelah sebelumnya kerap membelanjakan uang palsu tersebut ke setiap warung yang berada di wilayah Kadipaten. Kapolres Tasik Malaya Kota, AKBPS Hari Kuniawan menjelaskan uang palsu tersebut kerap dibelanjakan rokok-rokok di warung kecil. Kemudian keuntungan dari pelaku digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk keperluan membayar hutang pelaku. Ia menuturkan kronologis awal penangkapan pelaku terjadi saat pemilik warung merasa curiga dengan uang yang diberikan pelaku untuk membeli rokok. Kemudian pemilik warung mengejar pelaku hingga mendapati pelaku sedang berada di warung untuk berbelanja rokok. Setelah dicek tas yang dibawa oleh pelaku, ditemukan ratusan uang palsu dengan pecahan 50 ribu rupiah dan beberapa bungkus rokok. Pemilik warung lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polasek Kadipaten. Dalam hal ini, Polasek Kadipaten berhasil mengubah pelaku pengedar uang palsu dan sekaligus juga diduga sebagai pembuat atau pencetak uang palsu. Ada dua orang yang berhasil kita amankan, yaitu tersangka, inisial HS dan AP. Modus keperandi yang dilakukan adalah mereka membuat, mencetak di tempatnya masing-masing. Kemudian uang palsu tersebut diedarkan dengan cara pecahan 50 ribu ya, pecahan 50 ribu dibuat, kemudian diedarkan dengan cara dibelanjakan di toko-toko atau warung-warung kecil, diberikan rokok. Saat ini beberapa barang bukti berupa 214 lembar uang palsu pecahan 50 ribu rupiah dengan total 10,7 juta rupiah, kemudian satu unit sepeda motor jenis pario warna hitam dan juga satu unit mesin laminating, hingga beberapa barang bukti lainnya berhasil diamankan polisi. Masing-masing pelaku kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasik Malaya Darjana, yang turut mendampingi rilis dari kepolisian, menuturkan secara kasat mata uang palsu tersebut hampir menyerupai uang asli. Namun jika dilihat secara teknis, menggunakan cara dilihat, diraba dan diterawang terlihat palsu, walau terdapat benang pengaman yang ditanamkan pada uang palsu tersebut. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasik Malaya Darjana, yang turut mendampingi rilis dari kepolisian, namun apabila kita menggunakan etode 3D, dilihat diraba dan diterawang terlihat di rumah ini, fungsi-fungsus pengamanan, meskipun terlihat ada, ini dilatalkan sebagai contoh dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasik Malaya, berhasil menenamkan jenak dalam bahan luar kasat, namun kemungkinan tidak ada kerataan seperti uang aslinya, sehingga dipastikan bahwa ini benar pengaman yang juga palsu. Darjana menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan upaya preventif, edukatif, dan sosialisasi terkait ciri-ciri uang palsu kepada masyarakat. Pihaknya mengapresiasi kinerja kepolisian yang berhasil mengungkap tuntas kasus tersebut.